Bapak Ibu dan Saudara Saudari Sedama yang berbahagia Sofihoto Namo Buddhaya Nah melanjutkan cerita kita yang kemarin kemarin Bante sudah cerita kepada Anda bagaimana Siddhartha ya Buddha sudah ketemu dengan lima pertapa di Taman Rusa Isikatana dan disana Buddha sudah membabarkan empat kesunyataan mulia empat kesunyataan mulia ini adalah jalan untuk kita semua mencapai kebudayaan bayangkan Bapak Ibu sebelum Dhamma Chaka Bawadana Sutta ini dibabarkan maka tidak ada makhluk yang bisa mencapai kebudayaan kesunyataan selain Buddha itu sendiri jadi kita sangat bersyukur kita telah diajarkan Dhamma oleh Buddha dan kita tidak terlalu lama terlahir dalam samsara untuk mengakumulasi kebajikan menjadi Buddha karena kita sudah punya petanya kita sudah punya mapnya ya nah kemarin juga ibaratnya ada cerita tentang dokter ya ada dokter ada obat dan ada sangha ya ada sangha nah ini ibaratnya apa ini ibaratnya Buddha adalah dokter itu sendiri proses diaklosa adalah Dhamma dan sangha adalah para suster yang kasih tau anda ayo meditasi jangan malas jangan main game nah itu adalah suster yang kasih tau anda untuk mengingatkan anda dalam treatment pengobatan kilesa kita ya nah itu yang kita bilang prilatna nah selama di Benares ada satu cerita menarik Bapak Ibu jadi setelah Buddha membebarkan Dhamma kemudian Buddha tetap stay di Benares dan disanalah ketemu dengan seorang anak muda anak orang kaya yang lagi pusing ya yang lagi linglung lagi galau ya mungkin anak ini ya seperti dengan anak-anak anda di rumah yang lagi pusing pusing banyak tugas di sekolah ya nah anak muda yang bernama Yasa dia sangat kaya dia juga memiliki tiga istana tiga istana musim panas musim dingin musim hujan sama seperti Sidarta ya sama seperti pangerang Sidarta Yasa adalah anak dari orang kaya tetapi dalam kekayaannya ini dalam semua yang dia punya ini ternyata dia tidak bahagia dia tidak bahagia kemudian dia stres galau dan untungnya dia jalan-jalan di taman rusak dan dia ketemu dengan Buddha setelah dia ketemu dengan Buddha kemudian Buddha mengajarkan beberapa kata kepada dia dan dia bilang saya juga mau menjadi Biku dia menjadi Biku dan seperti anda tahu kalau anak anda mau jadi Biku orang tua bagaimana tidak izin sama orang tua dari Yasa juga tidak izin akhirnya Yasa mengajak orang tuanya untuk perdana kepada Buddha Buddha mengajarkan dama kepada mereka kemudian mengizinkan Yasa kemudian Yasa yang begitu kaya hilang teman-temannya cari dimana itu Yasa katanya dia sekarang pakai baju kuning nah dimana dia teman-temannya cari akhirnya ketemu di Benares semua di Taman Rusak Isipat Tanah kemudian teman-teman dia pun 60 orang ikut menjadi Biku ya jadi 60 orang satu Buddha lima pertapa dan teman-teman dari Yasa adalah total sama Yasa lima puluh empat jadi total 60 orang ikut pertama kali diperintahkan Buddha sebagai misionaris atau Dhamma Dutta pertama di dunia untuk pergi membabarkan Dhamma yang indah pada awal indah pada tengah dan indah pada akhirnya nah dari cerita ini Bapak Ibu yang bantai mau ambil kepada Anda adalah bagi orang tua dulu ya bagi orang tua Anda di jaman now kita selalu memanjakan anak kita anak kita mau apa kasih mau gadget yang dikasih mau mobil yang dikasih mau minta motor yang dikasih tinggal minta nyawa Anda belum kasih ya jadi semua Anda kasih tahukah Anda ketika satu sahab yang Anda kasih itu belum tentu bisa membuat mereka bahagia belum tentu yang Anda kasih semua itu belum tentu bisa membuat mereka bahagia malahan Anda kasih offer kalau batin atau spiritual yang gak bagus maka dipakai ke tempat-tempat yang gak benar bisa dia gunakan ke diskotik klub dan sebagainya ya bisa dia gunakan kekayaan ini ketika dia galau pergi traktir teman minum dan seterusnya ini yang terjadi Bapak Ibu dan biasanya Bapak Ibu itu adalah orang yang sangat worry worry apa worry takut atau sangat khawatir kalau anaknya rajin kewihara betul gak banyak dari orang tua takut anaknya kewihara aduh nanti kalau anak saya sering-sering kewihara takut dia jadi sama nera atau dia jadi bibiku coba kita pikir kembali di dalam dunia hari ini lebih bagus dia pergi ke wihara atau dia pergi ke diskotik kena narkoba dan masuk ke cipiran penjara ini pilihan Bapak Ibu ini pilihan Anda ya kan di wihara apakah ada narkoba enggak rokok juga gak ada ya kan cuma ada hiu tidak ada apa-apa di sini oleh karena itu sebenarnya tempat perlindungan yang paling aman selain rumah adalah tempat ibadah dimana mereka bisa bersosialisasi belajar dengan orang yang baik berkumpul dengan sahabat yang baik sehingga kedepannya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik ya nah bagi yang mungkin yang dengar ini adalah anak muda Anda lihat kembali kisah Yasa Yasa seorang anak muda ketika dia galau dia bisa menuntun diri dia ke arah yang benar dia mencari orang yang tepat untuk mengatasi kegalauannya dia mencari sahabat yang baik untuk mengatasi kegalauannya yaitu siapa dia mencari Buddha dan Buddha adalah orang yang tepat untuk dicari kenapa Buddha sudah terbebas dari loba dosa dan moha Buddha tidak minta apa-apa dari Anda dan apapun yang Anda istilahnya minta kepada beliau dalam hal ini adalah pengetahuan dharma akan diberikan oleh Buddha oleh karena itu jika Anda merasa ikut Anda galau bimbang dan seterusnya tidak apa-apa bagi yang cewek Anda bisa cari bikuni-bikuni banyak suhu-suhu ayak banyak bagi yang cowok boleh cari para bante untuk Anda diskusi kok saya tidak bahagia apa yang menyebabkan Anda tidak bahagia kami punya solusi ya dan tentu saja solusi ini tidak suruh Anda jadi bante atau samanera atau jadi ayak jadi silah cari ini tidak tidak ada tergantung dari tingkat spiritual Anda jadi jangan takut kita tidak akan ambil Anda jadi samanera enggak nanti ambil Anda jadi samanera Anda males biar habis beras ya jadi kita tidak ambil juga oke nah dan disini yang kedua kita melihat yasa yasa itu anak muda tetapi punya semangat punya semangat mendukung visionaris dharma punya semangat mengajak teman-teman yang datang ke wihara sudahkah Anda seperti yasa 90% anak muda sekarang enggak ya kan sudah malas ke wihara biar ke wihara pergi sendiri akhirnya tidak ada teman temannya pergi ke tempat lain oleh karena itu tiru yasa bayangkan satu yasa membawa 53 teman-teman yang datang ketemu muda oleh karena itu kita sebagai anak muda ayo kita ajak teman-teman kita kita mendapat kebenaran kita mendapat ajaran yang baik sebarkan ajaran ini kepada banyak orang sehingga jangan hanya kamu yang pegang ajaran ini dan hanya kamu yang bahagia kalau kita mau membuat semua orang bahagia sebarkan ajaran ini lebih cepat lebih baik ya sehingga jika ajaran ini berkembang semua makhluk bisa bahagia karena ingat setiap makhluk adalah Buddha yang belum terserahkan oleh karena itu kita sebagai umat Buddha harus semangat berbuat baik positive thinking sehingga kita bisa hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang lain ya mungkin ini yang bisa disampaikan untuk malam hari ini dan setelah ini kita seperti biasa akan melakukan meditasi Bapak Ibu ya kita akan melakukan meditasi selama beberapa menit ke depan meditasi untuk apa untuk kebahagiaan kamu meditasi yang diajarkan Buddha bukan untuk kebahagiaan Buddha Buddha sudah dapat kebahagiaannya sendiri yang belum bahagia adalah kita hari ini oleh karena itu yang harus melakukan meditasi adalah kita ya siapa yang mau bahagia kita lanjutkan sesi meditasi berikut ini kembali Anda duduk dengan relax kemudian rasakan ya rasakan dari kepala sampai ke kaki dari kaki kembali ke kepala dari kepala kembali ke kaki jadi Anda rasakan ya dari atas ke bawah kemudian dari bawah kembali ke atas ingat pesan bantai kemarin adalah hari ini Anda bertugas menjadi satam hanya mengamati nafas yang masuk dan nafas yang keluar sekali lagi hari ini kita menjadi satpam hanya mengamati nafas yang masuk dan nafas yang keluar ketika nafas kita masuk dalam batin kita menyebutkan kata bud ketika nafas Anda keluar menyebutkan kata do nafas nafas masuk bud nafas keluar do nafas masuk bud nafas keluar do nafas masuk bud nafas keluar do meditasi dengan objek budo kita mulai menyebutkan